Ya dari kabar masih mahalnya bahan pokok, di Sumenap ratusan warga miskin rela antri berdesakan dan berebut paket zakat fitrah dari para pegawai negeri sipil. Hal serupa juga terjadi di Surabaya, di mana warga dan anggota TNI saling berebut sembahko murah saat acara launching Tokotani di lapangan Makodang Dima, Berawicaya. Beginilah suasana pembagian zakat fitrah di Gedung Nasional Indonesia, Kabupaten Sumenap, Senin Siang. Demi mendapatkan satu paket zakat fitrah, ratusan warga miskin rela antri berdesakan dengan warga lainnya saat pembagian zakat fitrah. Meski sudah memegang kupon zakat fitrah, ratusan warga tetap nekat berebut untuk mendapatkan zakat lebih dulu. Bahkan akibat berdesakan, sejumlah warga yang sudah mendapatkan paket zakat fitrah berasnya tumpah ke lantai. Alhasil petugas yang membagikan zakat fitrah pun sempat marah-marah karena warga tidak mau diatur. Sementara sejumlah warga lainnya terlihat bolak-balik memborong zakat fitrah dengan membawa karung. Mereka berdalih hanya mengambilkan punya teman-temannya yang dititipkan untuk diambilkan. Saya dapat satu. Ini punya teman yang disuruh tanus, kita ambilin, tidak bisa di sini. Berapa banyak dititipannya, Pak? Kurang lebih 15. Ini saya ngakut warga pecah, ini kepecah di Ongkosan, ini 25 ribu. Sementara di Surabaya, ribuan warga dan ratusan anggota TNI Kodam 5 Brawijaya rela antri berdesakan dan berebut untuk membeli sembako murah. Aksi saling desak dan rebutan ini terjadi saat acara launching Toko Tani Indonesia di lapangan Makodam 5 Brawijaya, Surabaya, Senin Siang. Toko Tani Indonesia merupakan salah satu program dari Kementan untuk memotong panjang nyata taniaga dari petani hingga konsumen yang sering membuat harga hasil pertanian menjadi mahal saat di pasaran. Sementara petani sendiri tidak pernah diuntungkan. Rantai pasok yang tak terlalu panjang. Bahkan disparitas harga antara petani dengan konsumen, khusus bawang itu 400 persen. Petani Rp 4.000, kotani Rp 6.000. Ini yang kita harus potong. Sementara di Indonesia, total ada 400 titik Toko Tani Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Targetnya, Kementan akan mendirikan seribu titik Toko Tani Indonesia untuk meningkatkan pendapatan para petani. Ya, memang ini salah satu upaya yang juga diupayakan oleh petani. Sementara itu dari pemerintah juga, selain Kementerian Pertanian, misalnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ini juga masih melakukan operasi pasar. Bila biasanya operasi pasar dilaksanakan di depan pasar-pasar tradisional, misalnya mulai hari ini, Senin, ini operasi pasar dilakukan juga langsung di dalam pasar. Upaya pemangkasan tata niaga pertanian dengan penirian Toko Tani Indonesia ini dianggap bisa menjadi solusi pengurangan disparitas harga dari petani ke konsumen karena mempermudah stabilisasi harga. Sehingga gejolak harga sembato yang selalu terjadi saat momen perayaan hari besar keagamaan bisa diminimalisir. Tim Liputan